Assalamualaikum Ibu-Ibu dan teman-teman semua Ketemu lagi dengan Mama di Dapur Tomat Cherry Semoga Ibu-Ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Coba terbagi Ibu kali ini Mama mau masak apa Eng ieng Kali ini Mama mau masak ongseng terong pedas Dan ini Mama sudah punya bahan-bahannya Ini sudah ada terong yang sudah dipotong-potong Dan ini terongnya sudah Mama rendam pakai air supaya warnanya enggak berubah hitam Dan ini bumbu-bumbunya Bawang putih, bawang merah, tomat, cabai rawit, bawang bombay Garam, gula, kaldu bubuk, dan kecap manis Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya Dan ini minyaknya sudah panas Sekarang kita masukkan bawang putihnya dulu Kita tumis bawang putihnya dulu sampai harum Ini bawang putihnya sudah harum Sekarang kita masukkan semua bumbunya Bawang bombay kita masukkan Bawang merah Bawang merah Kita aduk-aduk biar semuanya layu Baru kita masukkan cabai rawit dan tomatnya Ini bawang-bawangnya sudah layu semuanya Sekarang kita masukkan cabai rawit dan tomatnya Kita tumis lagi sampai semuanya matang Ini bumbu-bumbunya sudah matang Sekarang kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk Kita masukkan Kita aduk-aduk biar tercampur rata Dan terongnya kita masukkan Kita masukkan terongnya Kita aduk-aduk Biar tercampur rata Kita tambahkan air secukupnya Sekarang masukkan kecap manisnya Kita aduk-aduk lagi Biar tercampur rata Dan ini kita masak Sampai terongnya matang ya ibu-ibu Sampai airnya agak menyusut Dan jangan lupa untuk dicipi-icip ya ibu-ibu Biar pas rasanya Kalau sekiranya kurang garam, gula, kecap Bisa ditambahkan Ini tak eci-icipi, perasaan ini pas, enak banget Dan hongseng terongnya matang Sekarang kita matikan kompornya Sekarang hongseng terong pedasnya kita taruh di piring Ini benar-benar enak banget Menuh sederhana Tapi enaknya luar biasa Sudah pedas, gurih, manis Indulita banget Ibu-ibu dan teman-teman Ini hongseng terong pedasnya sudah matang Dan seperti ini penampakannya Ini benar-benar enak banget Masak air juga praktis Tidak ruwet Tinggal diiris-iris semua bumbunya Cemplung-cemplung jadi deh Bahan ini juga mudah dicari Dan monggo silakan ibu-ibu dan teman-teman Untuk mencoba Hongseng terong pedas Resep dari dapur tomat cherry Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya Ini benar-benar mantul pol Enak banget Terima kasih sudah menonton video mama kali ini Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe Wassalamualaikum Dadah 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 Terima kasih.